Hai semua, balik lagi dengan saya di Temteh dan kali ini sekarang mengupdate seputar cryptocurrency dan saya akan merekomendasikan 3 coin yang menurut saya bisa kalian beli untuk bulan ini Jadi yang pertama itu ada coin AMG Network atau AMG, ini dengan 72 dan saat ini lagi ada koreksi sekitar 3,96% dan itu harganya 16,47 dari Temteh dan weeklynya disini sebetulnya berapa nih dari kemarin ya 3 yang lalu ini sebetulnya harganya agak bisa juga agak stabil ya untuk AMG ini sendiri cuma di Temteh dan satu hari dia jatuh nih Nah sekarang lagi jatuh karena memang lagi koreksi ini guys agen Bitcoin dominasi itu menguat ya Nah di sini akan ada event dari UMG sendiri ini bisa omg Oke itu itu pada tanggal 12 November dan satu lagi itu di tanggal 19 November ini mengenai boba eyedrop dan yang satunya tadi mengenai boba eyedrop juga ya eyedrop snapshot dan kerencata ini tanggal 12 dan tanggal 19 bakal ada eyedropnya dari UMGnya sendiri Nah kita langsung masuk masuk di analisis jatuhnya di sini nah untuk teman-teman di sini sebenarnya ini adalah ultimate dari UMG sendiri pada tanggal 1 November belum lama itu pada harga 20,13 dan sebetulnya disini dia masih tertahan ya di area ini resistant dan ini supportnya di sini masih belum bisa break dan UMG sendiri selalu bermain di harga ini dan untuk lebih jelasnya kita coba zoom di tempat 1 hari nah disini untuk garis tempat yang lain sebenarnya sebenarnya di sini itu dia tertahan di tren tanya hanya saja dia disini enggak tetes tren lainnya namun dia tertahan di area ini area dan supresi resistant dan supportnya nah sebenarnya di fungsi sendiri di sini ada beberapa level yang penting jadi di yang sepatut saya katakan barusan barusan di sini ada titik level penting di komunasi 0,5 atau koordin rasio 0,5 itu pada harga nah ini ya 16 koma Hai ke-16,087 dan disini jika ada break maka dia akan tes untuk trendline hanya saja dia nggak bisa break nih bisa dibilang 1,2,3 kali ada tiga kali tapi dia masih belum break juga guys untuk pemisinya sendiri jadi ini bisa dibilang agak kuatnya untuk resistant dan supportnya nah di sini untuk trendframe Bajamnya sebenarnya dia sudah membentuk yang namanya triple triple bottom ya ini satu ini dua ini tiga artinya jadi bakal konsolidasi sedikit dan bisa naik seperti itu hanya saja untuk saran lainnya dia harus break dari area resistannya jika dia break maka dia mencoba menutupkan kenaikan dan disini bisa dibilang ini ada rejection lagi di titik supportnya disini dan ini bisa dibilang kalau disemuk ditangkan empat jam ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali nih guys untuk channelnya sendiri jadi bagi kalian ingin beli sebenarnya bisa beli sih karena disini Hai bisa beli karena memang disini dia sudah tertahan begini agak Hai sekitar sekarang tanggal 9 10 11 12 ada tiga hari lagi untuk eventnya juga dan untuk targetnya sendiri yang pertama itu ada di 17,27 dollar kemudian sini ada 17,81 dan titik yang tertingginya itu yang disini guys aja yang seperti saya katakan barusan di harus beri dari garis ini dari Hai persisannya di goldangrasi 0,5 terkira seperti itu nah saya akan masuk langsung di Hai koin berikutnya ini yang saya akan bahas terpukti ini nah ini memang memang koinnya hanya saja bisa dibilang ini agak ada proyeknya ada sih sebenarnya karena memang akan di sini juga ini harganya masih murah banget itu sekitar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 22 ini lagi ada koreksi juga sekitar 6,62% dan disini Hai untuk time frame weekly sebenarnya sempat drop dan kemudian naik lagi dan sini agak drop dikit lah Cuma di tempat satu harinya disini lagi drop Hai pada 10.39 malam nah disini dia ada evil akan ada event juga namanya ini laki ini gimana dia akan di listing di bitmarda Hai ini kita buka aja Nah jadi di tweetnya ini di bitmart di exchange ini bahwa vlog ini vlog ini ini bakal di listing di exchange ini guys nah disini bisa kita lihat juga bahwa ada berita baik ada berita baru dari vlognya sendiri dimana vlognya tertaftar di perusahaan crypto afrika ya dan tentunya ini kabar baik juga dimana ini merupakan si buyinu akan menjadi akan bernama vlognya seperti itu dan disini ini bisa beli di Uniswap dan Pancake Swap di Trust Wallet dan jika kalian ingin saya bagikan tutorial cara belinya silahkan terus kolom komentar jika tidak ya silahkan cari sedih video itu banyak dan disini sebenarnya tim vlog ini itu mengatakan bahwa ada beberapa proyek yang akan menggunakan token si vlog ini itu ada Valhalla itu namanya untuk metaverse game nft kemudian sini ada vlog flash ini ekonomi nfd terkuat dan University ini vlog bekerja untuk membantu menciptakan dunia dimana hampir semua orang terbapak kriptokoransi dan blockchain dalam beberapa bentuk dan waktu ini bisa dibilang sangat kabar baik ya untuk vlognya sendiri Hai nah dimana disini bisa kita lihat juga vlognya yaitu nah disini di Twitternya bahwa vlog ini akan dilisting ini guys dan kalau katanya ini vlog merupakan revolusi terkripto ya dan sini ada demun itu ini katanya vlog atau jibat dan ini ya wanya sih ini sebenarnya disini ada vlog ini di sini ada drop ya lebih banyak vlog sih oke ini vlog ini guys mudah-mudahan belum bisa beli vlog ini hanya saja dia untuk di binance supaya belum sama indirex itu belumnya kita akan beli aja di transportnya ada aja guys kita seperti itu ini harganya masih murah banget nah saya akan langsung masuk di catnya ini vlog 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 nah oke nah ini di time frame satu hari dulu ini harganya ini merupakan all time hacknya disini itu sekitar 0,00 0405 nah dan disini seandainya saya untuk teman satu hari masih agak susah untuk analisanya cuma saya akan coba jam di time frame 4 jam nah dimana di time frame 4 jam ini sebenarnya eh oke nah disini dia menutupin yang namanya itu askel kena scanning juga sih tapi ini coba scanning pattern ini lagi loading kita tunggu aja oke jadi disini ada beberapa level yang menurut saya penting gimana sebenarnya disini dia sudah break oke ini udah nah oke ini bukan scanning tapi di scanning ya di scanning triangle karena ini dari atas sebenarnya kalau dari atas ini harus ke bawah cuma ini dari bawah nih guys ke atas oke yang artinya eh bahwa bakal ada kenaikan jadi untuk targetnya sendiri tuh disini dulu dan disini nah nah sebenarnya disini untuk vlogging nya sendiri dia sudah break dari trendline dan lagi bisa dibilang kalau kalian ingin beli bisa disini di harga ini karena memang masih sideways juga dan total target kenaikan nya seperti yang saya katakan berusaha yaitu di 0,000 029 dan disini 0,000 0,000 0,000 031 dan disini untuk time frame oke eh untuk time frame satu jamnya kita coba analisis nah disini dia akan membentuk yang namanya double bottom kita sudah membentuk sih guys jadi ada kemungkinan dia bakal naik lagi hanya saja syaratnya seperti ketembrosan dia harus break dari sini dulu ya kira-kira kira-kira seperti itu tapi kalian sudah bisa beli sih di hargain guys lain saja dari emanya sendiri ini masih beris tapi enggak apa-apa nih guys kalian bisa beli karena masih murah juga nah selanjutnya saya akan bahas mengenai coin XTC atau e-cash nah ini sekarang lagi ternyata 0,0001 973 itu jadi kena kan sekitar 1,07% dan bisa dilihat dari time frame weekly nya disini time frame weekly nya sebenarnya disempat turun kemudian disini naik lagi tapi di time frame satu harinya disini habis dia naik kemudian dia turunnya disini nah disini sebenarnya ada eventnya namanya itu e-cash nah ini tentang upgrade network artinya e-cash ini bakal ada ini guys e-cash ini e-cash ini dukungan dari coin X bahwa ketika e-cash ini akan upgrade network maka coin XTC ini mendukung penuh gitu guys depan tanggal 15 depan tanggal 15 nanti ini tanggal 15 November nanti dan bagi kalian tidak tahu coin coin X itu gaya kondisi seperti ini seperti exchange juga sih barangnya guys kira-kira seperti itu ini nah jika kalian ingin membeli kita coba bahasa dulu langsung nah disini untuk time frame satu hari dulu ya oke untuk time frame satu harinya sebetulnya XTC ini sendiri itu pada harga 0,003 ini untuk di Binance ya sepertinya di coin market cap dan ini bukan time hack oke jadi disini dia terus menurunkan penurunan untuk time frame satu hari sebenarnya disini dia sudah membentuk table button juga disini kemudian dia sudah break disini kemudian ada rejection lagi guys oke nah sebenarnya disini juga dia sudah ini bisa saya katakan sebagai scanning ya oke dia scanning kemudian dia sudah break yang saja disini gak ada sih guys kalau dari atas kalau dari atas ya bisa katakan scanning juga sih artinya dia bakal ke penurunan tapi dia dari capnya ini sendiri bukan turun ya guys dia malah naik untuk X isinya sendiri cuma dari emanya sendiri ini masih sangat beris nah untuk time frame pacarnya disini sebenarnya lagi-lagi dia membentuk namanya double button ini dan sekarang lagi tertahan di resistennya dan kita bisa ukur dari 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 sini ke sini oke seperti ini lagi tertahan guys tertahan area ini dan dia bakal kalau dia masih tertahan juga dia gak bisa menonton kebaikan di area ini penurunan di area ini jadi dia bakal turun naik lagi targetnya sendiri kita ukur dari sini ke sini jadi yang pertama itu ada beberapa level yang disini ada target 1 kemudian disini ada target 2 dan bagi kalian yang ingin beli kalian bisa beli disini karena memang ada event juga dan disini karena ada tertahan gitu ya jadi ada kemungkinan dia bakal naik lagi ini guys untuk X di sini sendiri jadi kira-kira sampai disini bisa saya bagikan dan saya akan update di next video untuk Ade XRP dan vchain dan sampai disini bisa saya bagikan dulu dan seep next time